Sementara itu, jelang lebaran, masyarakat diminta mewaspadai peredaran uang palsu di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Polisi mengamankan mesin pembuat uang palsu dan juga menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu dari seorang warga. Penang bukti yang diamankan petugas kepolisian resort Rembang, Jawa Tengah adalah sebuah mesin seharga 300 juta yang digunakan pelaku untuk memproduksi uang palsu. Polisi juga mengamankan 250 lembar kertas yang sudah dicetak dengan pecahan 100 ribu rupiah dan kertas yang belum dicetak sebanyak dua rim dan tinta. Selain mengamankan mesin dan kertas uang palsu, polisi juga menemukan sebuah ruangan bawah tanah dalam rumah pelaku yang digunakan sebagai tempat memproduksi uang palsu itu. Pelaku bernama Sumani Hakim, 47 tahun, mengaku memproduksi uang palsu untuk membayar hutangnya di sejumlah bank yang mencapai 360 juta rupiah. Tersangka dijerat Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Belum, belum sampai, belum sama sekali, belum. Ini aja nggak ada nomornya coba, Pak. Ini ada nomornya nggak? Kan nggak ada ya. Jadi ini coba nggak jadi ya sudah gitu loh. Tapi kenapa kok nyetak, Pak? Ya ingin, maksud saya kan karena punya hutang ya. Punya hutang inginnya kan untuk nyawur hutang gitu loh. Petugas menemukan lembaran-lembaran uang ini. Kemudian juga petugas menemukan kertas-kertas yang diduga dijadikan sebagai bahan untuk mencetak uang yang diduga palsu. Kemudian petugas juga mendapati adanya mesin ketak ada di belakang, nanti pegang-pegang bisa melihat. Untuk pelaku, kita kenakan Pasal 37 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.